Halo teman-teman kembali lagi dari mo gaming nah pada video kali ini aku mau memberikan tips kepada kalian gimana cara menyelesaikan daily yang efektif nih teman-teman karena banyak banget yang request kepada aku mereka belum mengerti game ini dan setelah aku pelajari ternyata game ini cukup simpel ya cukup mempermudahkan kita ini sebenarnya teman-teman cuman karena kita belum biasa aja nah jadi banyak juga nanti tips-tips yang akan aku berikan seputar di update yang terbaru ini teman-teman karena emang gede banget sih update-annya aku aja kemarin live stream itu pusing loh dan sebelum kita lanjut videonya jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman teman-teman biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru di game live after nih Yuk kita langsung aja cobain dailynya dulu nih teman-teman Oke disini jadi untuk map percobaan kita aku udah nyampe di clear sky with field ya teman-teman dan disini kalian bisa daily dengan cara ngobrol di NPC dan disini kita lihat sendiri teman-teman ini map level satu kebetulan ya dan questnya enggak terlalu cukup gede sih exp-nya tapi kalau kalian selesaikan semua itu ada exp tambahan yang di sebelah kanan layar tadi dan di update-an kali ini teman-teman kita diberi kebebasan untuk daily dimanapun level manapun yang kita suka gitu loh dan enggak nolep nolep amat sih kita cuman daily itu lima map aja teman-teman dan totalnya itu 15 quest ya dan kalau kita bicara di sebelum-sebelumnya itu daily wah panjang banget gitu teman-teman sebenarnya karena daily yang resource point aja tiga titik yang harus kita datengin belum lagi kita harus metik hem kalau ada questnya disuruh foto untuk kek untuk kraftnya atau disuruh bunuh zombie 10 seperti quest-quest yang di live-in itu wah parah tapi ini enggak ya teman-teman jadi satu map itu kita tiga quest yang questnya itu enggak begitu sulit juga dan ya ini pasti gampang lah gampang banget ya nah ini kita bicara dari exp-nya ya teman-teman tadi kalian bisa lihat sendiri exp yang kita dapat kalau map level satu nanti kita cobain di map yang level sesuai dengan level kita nih nah ini yang seperti aku bilang tadi ya teman-teman dan kita diberi kebebasan itu untuk memilih map daily sesuai keinginan kalian gitu loh nah contohnya disini ini combat level 51 gitu kan dan yang mana entar nah yang ini ini combat 93 tapi belum kebuka karena kita harus datang manual dulu baru bisa teleport ke situ dan ini combo level 11 ini combo level 1 nah kalian terserah mau pilih daily dimana dan kita akan coba daily di map yang lebih tinggi dari tadi tadi itu map level 1 ya dan ini aku akan coba pilih ini combat level 63 nah disini kita coba daily disini ya teman-teman apakah exp-nya sama atau berbeda dengan yang tadi nah ini kita udah sampai di Mount Swamp dan ini rekomendasi level 63 ya combatnya teman-teman nah kelemahannya ini kita turun dari heli itu nggak langsung ada papan daily ya jadi kita harus jalan ke tempat NPC nya menurutku itu satu kelemahan di update kali ini nih teman-teman tapi yang lainnya sih bagus-bagus aja ya karena banyak juga loh teman-teman kita yang darinya tadi nge-lag sekarang udah nggak nge-lag gitu loh dan coba komen di bawah apakah device kalian makin nge-lag setelah new update ini teman-teman buat di review ya nah ini aku otw ke tempat NPC nya nah kita lihat nah ini agak disini tapi tips dari aku teman-teman jika kalian modeli itu sekalian aja dengan rebuild gitu loh ketika kalian rebuild nah ada NPC daily langsung aja daily gitu nah ini combat 63 ya teman-teman nah ini dia questnya nah setelah aku lihat teman-teman ini questnya ini exp-nya itu dua kali lipat bahkan hampir tiga kali lipat ya dari 4.000 ini ke 22.000 greaternya craftnya dari 4.000 ke 11.000 dan bonusnya ini loh teman-teman ini bisa dua kali lipat ini gila sih bonus exp kalau kita menyelesaikan tiga quest ini ya nah sebenarnya questnya itu gampang ya teman-teman ini kita tinggal ini ikutin aja al petanya gitu loh nggak susah nah jadi aku sarankan kalian itu pilih map sesuai dengan level combat kalian nih biar exp kalian itu tetep kekejar jangan kalian combat 90 tapi daily di map level 1 kayak tadi itu bener-bener gak worth it ya teman-teman ini masih combat 63 kalau combat 90 wah pasti sedikit lebih susah dailynya tapi exp yang kita dapat lebih banyak dan ini adalah map terakhir kita aku pergi ke Saint Rona disini map combat 85 atau 83 tadi aku lupa dan disini exp yang kita dapat itu jauh lebih besar dari map level 1 dan sedikit lebih besar dari map level 63 tadi ya dan gold bar nya juga nambah bonus combat gator craft nya juga lumayan nih teman-teman jadi pilihlah map yang gede gitu nah untuk tips berikutnya teman-teman ini banyak banget yang nanya juga bang gimana cara nuker point AO point stronghold point rebuild nah jadi kalian buka aja map kalian disitu ada nanti gathering team nah kalian tinggal ketemu NPC nya dan kalian bisa tuker point-point kalian disitu ya teman-teman by the way sekarang point AO itu point rebuild itu udah diganti dengan yang namanya voucher gathering ya dan kalian bisa tuker dengan limit masing-masing nah disini kebetulan kita cek dulu ini ada limit nya 180 untuk valuable resource yang biru ya latar biru dan yang rare nya itu 360 nah kelebihan disini itu teman-teman jadi kalian kalau udah nuker point kalian dengan resource itu langsung masuk ke mailbox kalian dalam waktu 5 menit jadi nggak buang-buang duit eh nggak buang-buang room gitu ya nah ini keren banget sih nah jadi kalian bisa dapet gathering voucher itu teman-teman bisa dari donasi ini juga ya jadi kalian bisa donasi makanan di NPC ini atau kalian bisa ya rebuild oke jadi ini tips yang sering juga ditanyain ke aku nih teman-teman jadi bang gimana cara nuker special item nah di setiap map itu kita bisa nukerin special item teman-teman nah itu letaknya ada biasanya di sebelah NPC daily ya dan disini kita bisa nuker special item semua map jadi kita nggak perlu pindah-pindah map atau bahkan kalau kalian lagi ada di camp kalian juga bisa pergi ke town hall kalian teman-teman dan di town hall itu ada juga NPC yang namanya sama kalau nggak salah dengan ini dan kalian bisa tuker special item kalian nah ini juga banyak ditanyain ya teman-teman jadi bang gimana cara membuat tangga, membuat jalan, membuat pokoknya semua yang ada itu ya membuat kursi dan kalian jalanin dulu questnya teman-teman first step to change the world jadi itu questnya ada di 101 dan kalian pergi ketemu NPC yang namanya KASA dan nanti kalian akan diarahkan ke map ini nah nanti di questnya itu kalian disuruh buat blue post nah ini kayak gini nih contohnya nah ini buatnya gampang banget loh teman-teman ini kalian dapet pointnya itu bisa dari daily atau rebuild nih nah jadi kalau misalnya barang yang kalian buat itu bermanfaat nanti ada orang yang tinggalin like ke contohnya post yang aku buat barusan nih nah ini kalau like nya udah banyak nih teman-teman kalian bisa convert menjadi mastery dan itu lumayan banget tuh nah ini contohnya nih kita buat coba kursi ini ya kursi santai nah ini kalian buatnya itu gak boleh berdekatan dengan buatan orang ya teman-teman karena dia gak bisa nih di satu area itu ada limitnya nih ini contoh kita coba buat ini kalau unorder jadi gak bisa ya jadi kalian harus pergi ke tempat yang lain baru bisa kalian buat nah ini tangga ini yang paling ngeselin sih sebenernya gak tau gunanya apa ini banyak orang ngespam buat tangga tapi ya buat aja gitu loh karena orang juga banyak siapa tau kalian bisa dapet like dari yang kalian buat nih nah ini kita coba buat ini bisa gak ya infrastruktur limit this area oh gak bisa lagi ya di area ini jadi kita harus pindah ke area lain ini revive point ya jadi kalau ada yang kenok nanti bisa bangun disini nah ini like yang kita terima itu bisa di convert ke mastery ini teman-teman jadi wah mantap kalau berguna bagi orang lain oke teman-teman mungkin sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian ya jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa subscribe channel ini like video ini komen video ini dan share jika ada pertanyaan kalian atau kalian masih bingung teman-teman kalian tinggal komen aja dan nanti kalau masih gak jelas juga nanti aku bisa buat videonya untuk kalian oke teman-teman see you next video bye bye